Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendidikan di Indonesia bukan lagi darurat Tapi juga sekarat Padahal sekolah itu tempat mengasah Dan mengasah tidak perlu di sekolah Lalu anak-anak sekarang Matakan sedang tidak belajar Ada apa dengan rumah kamu? Ini adalah guru spiritual Ada ayah spiritual saya, ada Mbah Nuh Ada M.H. yang menajib Ingin memberikan semangat bagi anak-anak yang terus Mengkaji, mengaji Dan kepada sumbernya Al-Alih-Mu Jadi anak-anak cucu-cucuku Semuanya Sebenarnya apakah lewat sekolah Lewat keluarga atau lewat Sanggar, lewat kumpulan apapun Kewajiban pendidikan adalah Menelusuri kembali Siapa engkau Berarti juga apa engkau Jadi maksudnya siapa engkau Dan apa engkau begini Di dalam diri manusia Kan ada unsur benda Alam Terus ada unsur benda yang tumbuh Yaitu tanaman Jadi kan Anda kan termasuk tumbuh Manusia kan tumbuh Terus ada benda yang tumbuh dan bergerak Seperti binatang Tapi tidak berhenti pada binatang Karena manusia diperifatilah oleh Allah Untuk punya Alat untuk mempertimbangkan Dan mengetahui segala sesuatu Namanya akal Jadi setiap Sanggar Tidak hanya sisi pandang Tidak hanya sudut pandang Tidak hanya jarak pandang Tapi juga ada resolusi pandang Karena kamera jarak 1 meter dengan jarak 10 meter kan berbeda resolusinya Maka setiap manusia harus menyadari Resolusi yang dia pakai untuk melihat segala sesuatu Sehingga ada yang namanya resolusi pandang Jadi berapa pikselnya segala macam Jadi kita belajar berkawan Bergurau Bernyanyi bersama Belajar bersama itu Dalam rangka kita terus-menerus Menemukan Diri kita ini Yang Yang sebelum jadi manusia Kita ini bukan hanya siapa Tapi apa Kita juga binatang Kita juga alam Yang tumbuh Kita juga benda Kita juga punya pebatuan Kita punya sel-sel Kita punya jasad Dan seterusnya Jadi Jadi saya ucapkan selamat Mempelajari diri sendiri Karena nanti puncaknya Allah mengatakan Kau ingin mengenal Allah Yaitu pangkal Atau asal-usul dari segala macam Yang ada dalam kehidupan termasuk kita Yaitu Allah Maka Belajar dan berproses Dengan sakit atau dengan enak Untuk memahami dirimu Dirimu sebagai anak Pak ini, ibu ini Dirimu sebagai anggota masyarakat Dengan tetangga Dirimu sebagai warga negara Dirimu sebagai umat manusia Dirimu yang terus-menerus Berlapis-lapis Mudah-mudahan Nyanyian yang kamu nyanyikan Ngaji yang kamu lantunkan Atau apapun itu Mengarah ke Penemuan mu Atas dirimu sendiri Dan disitulah kau Bertemu dengan Tuhan Karena Hidup itu kan cuma Kita hanya akan kembali ke Allah Maka kita harus Kompatibel dengan Allah Kalau Anda tidak Match Tidak matching sama Allah Nanti akan Kembali Tidak ada tempatnya Atau Kabur kainan kemana-mana Gitu ya anakku ya Selamat belajar Dan selalu Bismillahirrahmanirrahim Selalu Wiritan Menyebut-nyebut nama Allah Baik di mulut Maupun dalam hati Dan sampai Detak jantung Sampai aliran darat Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Jadi teman-teman semua Di masa pandemi ini Jangan sampai kehilangan Keseimbangan Karena keseimbangan Akan melahirkan Luasa dalam bergerak Sekarang kita sedap Tidak luasa Dalam hidup ini Dan luasa dalam bergerak Akan melahirkan kewajaran Sudah pasti kita lihat Pada hari ini Bagi amal-malu Ini yang wajar Ini anak gue ya Selama pandemi ini kan Kita bisa memaklumi Pemerintah hanya ngomong Mengenai Covid-19 Dengan segala turunannya Sampai sekarang Ada yang 10 kali lipat Lebih berbahaya Katanya Dan manusia yang lemah Yang anytime Bisa kesentuh Bisa terpapar Bisa terasuki Atau terjangkit Tidak pernah ada pemerintah Kok ngomong Iman Akwa Tawakal Benjagaan Allah Benjagaan Allah Benjagaan Allah Tidak pernah ada Bismillahirrahmanirrahim Tidak pernah ada Ya Hafidh Ifatna Tidak ada Hasbunallah Karena pemerintah memang Ini pemerintah modern Yang asal-usulnya Memang tidak bertuhan Jadi mereka juga Tidak bisa menemukan Cara untuk Menemukan Tuhan Di dalam urusan-urusannya Maka Saya mohon Anak-anakku Patuhi semua Protokol kesehatan Yang diketahui oleh Pemerintah Ikatan dokter Dan semua rumah sakit Atau para Para pengobat Dan penyembuh Tapi Anda Jangan pernah kehilangan Iman kepada Allah Takwa kepada Allah Karena Anda bisa Pakai masker Tetap terpapar Anda bisa Tidak pakai masker Tapi tidak terpapar Anda bisa Kena COVID Sampai meninggal Anda juga bisa Kena COVID Tapi tidak meninggal Atau Anda Tidak kena apa-apa Tapi meninggal Bisa juga Karena yang menentukan Hidup matimu Bukan COVID-19 Tapi Allah Suara Luar biasa Intinya takdir ini Sudah mati Dan Allah itu Maha ada Yang menciptakan Ketiadaan Menjadi ada COVID itu Nyatanya seperti Tidak ada Tapi ada Terus kamu takut Tapi Allah yang Maha ada Kok kamu tidak takut Saatnya kita berpikir Di masa pandemi ini Mari kita Benahi ibadah kita Agar yang kurang-kurang Bisa kita Perbaiki Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih